Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial Atau produk maupun ada ternama tentang dari Asus dilanjutkan berita online dari antarajatim.com yaitu Asus akan rilis Zenfone 11 Ultra di Indonesia Asus berencana meluncurkan ponsel pintar dan desain premium Zenfone 11 Ultra di Indonesia pada 11 Juni daripada 24 Sebelum dikutip dari siaran pers perusahaan pada Sabtu Direktur Regional ASEAN Tenggara Asus Jimilin Menyakkan bahwa Zenfone 11 Ultra di lengkapi kamera andal Setelah kerja dasar Artificial atau Artificial Intelligence atau AI Dan bater dengan daya tahan lebih lanjut Zenfone 11 Ultra memiliki lahir AMOLED 6,78 inch 144Hz yang ditingkatkan dengan teknologi Pixelworks Untuk tampilan yang lebih baik dengan low temperature polycrystalline oxide Petal TPU untuk menghadirkan reverser dan resolusi tinggi dengan efisiensi energi Ponsel pintar didesain dengan rasio screen to body besar 94% dan bezel yang jauh lebih tipis Kamera pada perangkat memiliki putih kamera utama 50MP Yang didukung teknologi-teknologi yang menghasilkan gambar dan video berkontas tinggi seperti 6-axis hybrid keyboard stabilizer 3.0 Super hybrid steady video stabilization Dan mode video portrait AI Dalam payah mendukung keberlanjutan lingkungan Zenfone 11 Ultra rangkanya dibuat menggunakan aluminium dar ulang Yang kemasannya juga dapat di dar ulang Singkatnya Zenfone 11 Ultra adalah semua yang seharusnya dimiliki oleh ponsel flagship di tahun 2024 Dan akan memberikan manfaat terbesar bagi pengguna Kata Jimmy Ponsel Asus Zenfone 11 Ultra sedia dalam warna biru, hitam, dan abu-abu Dan kita telah berita datang dari produk gadget ternama Atau produk smartphone nanti ternama datang dari Asus Dan kita telah berita dari antarajatim.com Yaitu Asus akan rilis Zenfone 11 Ultra di Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tombol tombol loncengnya Kita akan selesai beberapa notifikasi tentang video desain tentang teknologi iWalking Daptorial Dan akan selesai terus kembang Terima kasih